Hai nah ini percobaan untuk bedah motor ya pengukuran emisi bedah motor ini nanti rencananya akan dikasih itu sejenis suplemen bahan bakar sejenis Eco Racing kita ukur nah ini dilihat di printing tadi sudah keluar hasilnya keluar hasilnya kita baca nanti nah ini ditambahi seperti ini lihat tampilannya ini adanya ini loh ternyata nah ini klaim-klaim dari produsen ini bisa menjadi suplemen bahan bakar lah ini intinya bisa performa mesin naik satu-satu untuk berapa liter satu tabletnya 5000 ini cara kerjanya apa menaikkan oktan ya sebenarnya kalau oktan bisa dinaikkan lewat nah ini juga termasuk untuk pengukuran konsumsi bahan bakarnya sudah dipakai alat pengukurnya itu sudah ada skalanya ini masih aneh ya apa itu BBM yang masih ditandun karbu ini belum turun ini yang di ini nanti kalau sudah turun melecet ini dimasukkan bisa tau masuk ke dalam kenapa tidak montar ini setelah di kasih Eco Racing ya teman-teman di kasih kita ini satu tablet nah ini dibacaan dibaca kan masjid stabil Pak belum 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 nanti kita bandingkan hasil pengukurannya ya ini sudah sudah ya ya oke ada perbedaan sudah perbedaan sudah perbedaan ini kita coba cetak selama sebanyak tiga kali ya untuk nanti di hitung rata-ratanya itu ini ini terus mudun loh HCL nya HCL nya HCL nya mudun lebih baik lebih baik eh HCL nya iya lebih baik semakin turun Hai udah ya ini hasil pembacaannya kita lihat satu persatu ya dari co2 nya yang pertama tiga kali di cetak itu sebelum pakai itu itu co2 racing tadi co2 nya 5,2 3 terus ini turun 5,4 5,3 4 rata-rata 5 koma untuk co2 nya setelah pakai co2 racing 5,8 terus 6,5 terus 5,9 terus 5,2 lagi rata-rata masih sama co2 nya di angka 5 oh ini sampai mendekati 6 ya co2 nya naik berarti co2 nya naik ini untuk HC nya hidrokarbon nya itu yang pertama tujuh ribuan naik ke 7,8 naik ke 8,9 nah terus setelah dikasih eko racing HC nya hidrokarbon nya itu turun 6 ribuan terus ini 5 ribuan 5,6 5,8 jadi yang pertama tadi sekitar 7 ribuan menjadi 5,8 kalau HC nya itu sebenarnya angka yang direkomendasikan tidak lebih dari 300 untuk co2 itu mengalami 2,6 2,5 2,6 berarti rata-rata setelah dikasih eko racing itu naik 2,5 menjadi 3 rata-rata nah ini 2,9 3,2,9 terus untuk o2 12% cetakan kedua 12% 12% itu setelah pakai eko racing berubah menjadi 11 10 mendekati 11 itu untuk o2 nya nanti kita simpulkan ya setelah ini lambdanya lambdanya ini udah angka 2 ini juga 2 ini 2 setelah pakai eko racing tetap di angka 2 ini untuk perbedaan hasil analisa emisi dari bedah montar yang GL mag untuk jenis GL pro bahan bakarnya bedah montar GL mag ya 125 setelah dan sebelum dikasih eko racing nanti kita simpulkan nah percobaan yang ketiga ini pakai 2 tablet ya yang tadi kan kasih 1 tablet untuk bahan bakarnya ini kasih 2 yang ini 2 nanti kita lihat hasil cetaknya sebanyak 3 kali lagi nanti kita simpulkan nah dari percobaan yang sudah kita lakukan tadi kita lakukan sebanyak 5 kali percobaan ya yang pertama bahan bakar tanpa eko racing terus yang kedua dengan 1 tablet yang ketiga dengan 2 tablet yang ketiga dengan 3 tablet yang keempat dengan 4 tablet kita simpulkan nanti setelah ini sudah saya catat nanti tadi hasilnya saya kasih rata-rata tiap satu percobaan ini itu 3 kali cetak tadi kertasnya terus ini 3 kali cetak ini 3 kali cetak ini 3 kali cetak ini 3 kali cetak nah ini tadi sudah angka rata-rata yang sudah saya tulis ini kita analisa dari yang pertama CO nya ya CO nya itu idealnya untuk ini tadi karena motor karbu itu idealnya adalah 1 sampai eh 3,5 persen 1 sampai 3,5 persen idealnya di angka 1 sampai 2 persen nah karena ini ECO nya CO nya itu tadi setelah dikasih Eco Racing beberapa tablet itu angkanya ini dari 5,2 ini mah naik ini turun lagi ini naik ini naik ini naik untuk CO itu idealnya harus 1 sampai 2 kalau di luar itu itu berarti itu ada kesalahan dari ada problem dari injektornya atau karbunya atau mungkin filternya yang kotor atau mungkin cuk atau juga sampai kompresi dari mesin itu mungkin ada kebocoran di daerah daerah ring shaker untuk HC nya HC itu rentangnya adalah tidak boleh lebih dari 300 ppm kalau lebih dari 300 itu mesin akan loyo terus boros terus bisa ada masalah di kompresi juga di pengapian kebetulan di sini hasil angkanya adalah kita tunjukkan dari trend yang menaik malah naik ini ini pertama 7.000an itu turun di 6.000 di sini naik 6.500 7.500 7.500 trendnya naik trendnya kok naik iya trendnya sekitar naik ini kalau dari tanpa ecu itu malah turun nah berarti untuk HC nya itu ada angka penurunan dari yang tanpa ecu di angka 6.000an walaupun ini sudah menyentuh 7.4 yang di percobaan ketiga di percobaan keempat nah ini perbedaannya kembali lagi nah berarti juga hampir tidak ada perbedaan untuk CO2 kalau CO2 nya itu yang ideal yang bagus itu adalah lebih dari 12% kalau yang ini semakin tinggi dari 12% itu semakin baik karena energi yang terbakar di ruang bakar itu semakin banyak kalau pulang dari 12% itu bisa campuran dari ban bakar tidak pas juga ruang bakar yang kotor nah kebetulan disini CO2 nya 2,6 2,9 2,6 2,7 2,9 berarti tidak ada perbedaan yang signifikan ini rata-rata hampir sama naik turun jadi dari keempat percobaan ini terus untuk O2 O2 nya itu harus kurang dari 2% kalau ingin yang baik yang semakin kecil mendekat yang 0 O2 nya itu semakin baik kalau lebih dari 2% itu akan boros berarti O2 nya itu ini 12 ini angkanya turun dari 12 ke 10,9 atau ke 11 11,5 10 10,5 jadi ada penurunan jadi O2 nya ada turun ini semakin kecil persenannya itu akan semakin irit ini ada perbedaan kalau yang di O2 nya kalau di lambda lambda itu itu perbandingan apa itu idealnya lah 1 kalau lebih dari 1 itu keiritan kalau kurang dari 1 itu boros kalau ini tadi tanpa echo ataupun dikasih echo berapapun tetap lambdanya adalah 2 nah kita simpulkan kalau dari data dari data yang sudah saya tulis ini silahkan disimpulkan sendiri dengan dengan atau tanpa echo racing itu konsumsi bahan bakar seperti apa nah ini berdasarkan hasil analisa emisi gas buang ya kalau ini tidak hanya dipengaruhi oleh bahan bakar tapi juga dipengaruhi oleh kondisi mesin kendaraan tersebut kendaraan mesin motornya entah itu setelannya bahan bakar terus kondisi filter udara dan juga apa itu stasioner dari mesinnya itu tadi ini bukan untuk patokan terbukti atau tidaknya echo racing itu membuat irit kendaraan kalau untuk mengecek irit tidaknya kendaraan atau performa itu bisa pakai apa itu ukuran ban bakar ya untuk 1 liternya bisa menempuh berapa kilometer untuk pakai echo racing dan berapa kilometer untuk tanpa echo racing itu untuk mengukur irit atau tidaknya kalau untuk mengukur performa itu juga bisa pakai alat dinometer kalau untuk analisis hasil pembakaran ya ini oke demikian semoga bisa menjadi referensi